5 Fakta Unik Tentang Hewan Cantik, Kupu-Kupu Pertama, kupu-kupu memiliki sayap transparan. Sayap kupu-kupu ditutupi banyak sisik mini, ada ribuan di antaranya. Berbagai ragam warna yang dilihat ketika terbang melintasi halaman kita, ialah hasil dari pantulan cahaya yang menerpa sisik tersebut. Kedua, kupu-kupu menggunakan kakinya sebagai perasa. Kupu-kupu memiliki riset terperasa di sekitaran kakinya, guna menemukan tanaman target yang tepat dan mendeteksi makanan. Kupu-kupu betina biasa melakukan pendaratan di permukaan tanaman, lalu menggoyang-goyangkan daun menggunakan kaki hingga tanaman tersebut mengeluarkan cairanya. Ketiga, kupu-kupu hanya mampu mengonsumsi jenis makanan cair. Apabila dilihat dari moncongnya, mustahil bagi kupu-kupu mengunyah makanan padat, moncong kupu-kupu mirip seperti belalai yang berfungsi sebagai sedotan. Keempat, tugas pertama sekor kupu-kupu sehabis keluar dari kepompong, adalah memastikan belalainya berfungsi dengan baik. Saat melihat kupu-kupu yang baru muncul menggulung dan mengurai belalai secara berulang-ulang, itu tanda mereka lagi menguji apakah belalainya akan berfungsi dengan baik. Kelima, kupu-kupu tidak bisa terbang saat cuaca dingin. Kupu-kupu membutuhkan suhu tubuh ideal sekitar 29 derajat untuk terbang. Kupu-kupu termasuk hewan berdarah dingin alias suhu tubuh dipengaruhi lingkungan. Selamat menikmati. Terima kasih.